Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa saya R77 TV Kali ini saya akan berbagi Atau mereview Dimer Atau biasa kita sebut Alat pengatur kecepatan Pada matabor Ataupun gurinda Baik Seperti apa Bentuk alatnya Jangan lupa like dan subscribe Agar channel ini terus berkembang Terima kasih Kita simak bersama-sama Baiklah Seperti apa bentuk Barannya ini Yaitu Dimer Pengatur kecepatan Matabor Ataupun gurinda Kita lihat Disini saya akan Mereview Seperti apa Bentuknya Kemudian Bagaimana fungsinya Apakah Normal Atau bagaimana Dengan Bentuk barangnya Baik Ini Dimer Saya singkirkan Nah seperti ini Bentuknya Mungil Tapi Sangat bagus Nah disini Saya memilih Dimer yang Kemampuan 2000 watt Kemudian Memakai pengaman Yaitu Ada Pius Atau Sekring Nah ini Fungsinya Ketika terjadi Apa-apa Yang duluan Berpengaruh Adalah Ini adalah Sekring Atau Pius Nah disini Adalah Pengatur Kecepatannya Ini adalah Pengatur Mulai dari Kecepatan rendah Sampai Putaran tinggi Baik Seperti apa Kita lihat Hasilnya Kualitas barangnya Oke Semoga Bekerja dengan Sempurna Kabelnya Sekisaran 3 meter Panjangnya Oke Kita Simak terus Saya Akan Mencoba Memakai Alat ini Yaitu Pengatur Kecepatan Atau Dimmer Disini Sudah ada Pengatur Kecepatannya Mulai dari Kecepatan rendah Sampai Full Sesuai dengan Kemampuan Bor ini Atau Burinda Ini adalah Kemampuan 2000 watt Kemudian Ada Pengaman Disini Ada Fuse Disini Saya sudah Menghubungkan Ke arus Listrik Terus Lalu Kita On Oke Kita Tes Kecepatan Ataupun Putaran Lambat Pada Ini Yang pertama Bor Nanti Saya akan Yang kedua Mencobanya Dengan Kecepatan Putaran Burinda Baik Ini Saya sudah Hubungkan Ke arus Listrik Nah Ini Putaran Rendah Sekarang Saya Nyetelnya Diputaran Normal Untuk Kecepatan Bor Minua selamat menikmati 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 selamat menikmati